Intro Pasukan Rusia kembali berhasil membuat tentara Ukraina merangkak dan menyerahkan diri untuk kesekian kalinya. Di wilayah Belogorovka, Angkatan Bersenjata Rusia menyerang parit musuh secara brutal. Rekamannya ramai beredar di media sosial telegram pada selasa 5 Desember 2023. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana aksi tentara Rusia menyerbu dan menembaki prajurit musuh yang bersembunyi di ruang istirahat. Setelah melepaskan rentetan peluruh mematikannya ke dalam parit, salah satu personel Ukraina langsung merangkak keluar dengan luka parah yang terlihat di kakinya. Tampak ia mengerang kesakitan dan langsung menyerahkan diri di hadapan tentara Rusia. Terima kasih telah menyerang. Salah, gantongan biti. Goh, gantongan biti. Sumpah. Dan kleineran, ayah, fasyikotkan beli. selamat menikmati diketahui pula selama perang berlangsung Rusia juga melaporkan secara total 537 pesawat Ukraina termasuk 255 helikopter 9.165 kenderaan udara tak berawak dan 442 sistem rudal anti pesawat Ukraina telah dihancurkan sementara dari Kubukiv Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 770 pasukan Rusia tewas dalam sehari terakhir sehingga total 332.810 prajurit Rusia di eliminir sejak awal konflik hingga hari ke-650 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia